Bangun tim. Ningki memikirkannya dan menolak sambil tersenyum, tidak perlu ada tim. Jika kalian dalam bahaya, aku akan tetap membantu. Si Tuyi sedikit terkejut dan tersenyum dengan murah hati, karena saudara Ning tidak mau, saya tidak akan memaksamu. Bosku, kamu belum menjawab pertanyaanku. Kenapa kamu tidak mengajakku jalan-jalan ke kabin? Duan Yingjun berkata dengan ekspresi berlebihan. Pergilah sendiri. Ningki mengerutkan bibirnya dan menemukan tempat duduk. Semua orang mengikuti dan duduk di tempatnya, menunggu tujuan mereka tiba. Kecepatan kapal perang tersebut sangat cepat, hanya membutuhkan waktu beberapa jam untuk mencapai tujuannya. Ningki melihat ke bawah dari tepi kapal. Dia merasa medannya agak familiar. Semakin dia melihat, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia mengeluarkan peta. Sial, itu benar-benar tempat yang digambar Liu Yuanhao. Mungkinkah mereka menemukan area terlarang yang secara keliru dimasuki Liu Yuanhao ketika saya menunjukkan tampilan acak pada monster tua itu. Ningki menebak dalam hatinya. Jika itu masalahnya, dia sedikit senang. Dia tidak peduli dengan kristal roh. Jika dia bisa menemukan buah yang dimakan Liu Yuanhao, itu bisa meningkatkan umurnya secara signifikan. Itu kuncinya. Kapal perang itu perlahan berhenti di udara. Mengkingling muncul di depan semua orang dan berkata, semuanya, turun. Kami harus berjalan kaki selama sisa perjalanan. Iya. Semua orang mendarat di tanah. Mengkingling menyimpan kapal perang tersebut dan membawa mereka ke tempat kuburan naga ditemukan. Pada saat ini, monster tua telah mengirim pembantu terpercaya mereka dan sekelompok besar murid ke tempat ini. Monster-monster tua itu tahu bahwa mereka tampak menakutkan, jadi mereka tidak muncul dan bersembunyi di kegelapan. Pena tua Meng. Para pemimpin dari berbagai vaksi mengetahui latar belakang Mengkingling. Oleh karena itu, mereka buru-buru menyapanya ketika mereka melihatnya secara pribadi memimpin kelompok. Murid luar dari Cloud Reasing Sek terkejut. Pihak lain juga seorang Dozun, tetapi mereka sangat menghormati Pena tua Meng. Sepertinya tebakanku benar, identitas Pena tua Meng memang luar biasa. Seseorang berkata dalam hatinya, Iya, semuanya ada di sini, kan? Mengkingling menganggup dan berkata, Semuanya ada di sini. Baiklah, mari kita mulai. Mengkingling tersenyum dan membawa semua orang ke depan penghalang biru. Naga. Sepotong keterkejutan melintas di mata Hua Hu Xiang, tapi dia segera menyembunyikannya. Dia melirik yang lain dan menemukan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki ekspresi ragu, yang sedikit menenangkannya. Aku tidak menyangka misi ini ada hubungannya dengan klan Naga. Tampaknya ini adalah tempat yang sangat penting. Apakah itu area terlarang atau kuburan Naga? Apapun yang terjadi, saya tahu lebih banyak daripada mereka. Disinilah letak kelebihanku. Jika Anda dapat menerobos ke alam Dou Huang di dalam, he he, Ningki, saya khawatir bahkan Penatua Meng tidak akan dapat menyelamatkan Anda. Hua Hu Xiang tertawa dingin di dalam hatinya. Ekspresi Situ Yi juga berubah. Bukan hanya dia saja, masyarakat Miaoli sepertinya juga sudah mengenal kata, Naga, pada penghalang. Wajah mereka dipenuhi kejutan. Kami akan mengambil keputusan untuk memutuskan siapa yang masuk terlebih dahulu. Mengkingling mengulurkan tangannya dan dahan layu di kakinya langsung terbang ke telapak tangannya. Orang yang menggambar paling lama akan masuk terlebih dahulu. Setelah menggambar sedotan, semua orang dengan sedih menyadari bahwa cabang terpanjang selalu ada di tangan Mengkingling dan tidak pernah diambil. He he, maaf, sekte Cloud Rising kami akan masuk duluan. Mengkingling tersenyum dan memandang Ningki, kamu akan memimpin tim. Cobalah untuk mengeluarkan sebanyak mungkin hal berharga, mengerti. Tetua Meng, saya mengerti. Ningki mengangguk. Saat dia hendak melangkah ke penghalang biru, tiba-tiba teriakan keras datang dari langit. Berhenti. Siapa? Mengkingling tiba-tiba mendongak dan ekspresinya sedikit berubah. Itu dia. Sekelompok monster tua yang bersembunyi di dekatnya mendengar suara itu dan mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Doh Seng Klan Fang. Siapa itu? Suaranya terdengar sangat mudah. Apakah Klan Fang memiliki Doh Seng baru-baru ini? Itu tidak mengejutkan. Bagaimanapun, mereka adalah salah satu dari sembilan klan teratas, meskipun mereka berada di peringkat terakhir. Siapa yang membocorkan berita itu? Klan Fang sangat cepat. Seorang wanita cantik perlahan turun dari langit dan berdiri di depan Mengkingling. Di belakangnya ada tiga puncak Doh Wang, dua pria dan satu wanita. Sekelompok monster tua yang bersembunyi di kegelapan mau tak mau terkejut saat melihat penampilan wanita itu. Itu Fang Seng Nan. Bagaimana dia bisa menjadi begitu mudah? Apakah dia juga meminum pil kecantikan? Akan ada pertunjukan yang bagus. Saya mendengar bahwa ketika Mengkingling hanyalah seorang Doh Wang, dia memiliki dendam pribadi dengan Fang Seng Nan. Keduanya bertarung selama ribuan tahun dan baru berhenti setelah beberapa ratus tahun. Karena umur semua orang sudah hampir habis, tidak ada gunanya bertarung lagi. Fang Seng Nan mengerutkan kening dan memandang Mengkingling. Dia tertawa mengejek, Mengkingling, aku tidak menyangka kamu juga akan meminum pil kecantikan. Mengkingling melirik ningki dan mencibir pada Fang Seng Nan, Jangan bicara tentang aku. Bukankah kalian sama? Klan Fang anda sangat berpengetahuan. Saya baru saja menemukan tempat ini dan kalian datang pada saat berikutnya. Katakan padaku, apa rencanamu? Apakah kamu masih ingin menggunakan statusmu untuk menekanku? Atau ayo bertarung? Semakin banyak ningki mendengarkan, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Apa yang dia maksud dengan kamu juga meminum pil kecantikan? Mungkinkah wanita ini juga? Dia tiba-tiba teringat bahwa selir suci telah meninggalkan kerajaan macan putih untuk jangka waktu tertentu. Sepertinya dia telah memberikan pil kecantikannya kepada leluhur klannya. Mengkingling baru saja meliriknya. Terlihat jelas ada sedikit kecurigaan di hatinya. Klan Fang. Dengan keterlibatan mereka, saya khawatir kesulitan misi ini akan meningkat beberapa kali lipat. Wajah Hua Hu Xiang jelek. Dia bisa merasakan tekanan datang dari tiga puncak doang di belakangnya. Dia takut salah satu dari mereka punya kekuatan untuk menghancurkannya. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu dan kamu masih ingin membunuhku. Apakah emosimu tidak berubah seiring bertambahnya usia? Fang Seng Nan tertawa mengejek. Saat Mengkingling hendak membuka mulutnya, Fang Seng Nan melanjutkan, tidak perlu berkelahi atau seri. Untuk misi ini, klan Fang akan masuk terlebih dahulu. Kenapa? Mengkingling berkata dengan dingin. Karena klan Fang tidak memintamu pergi. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Dengan kekuatan klan Fang, apa menurutmu kami tidak bisa memonopoli tempat ini? Fang Seng Nan mencibir. Saya khawatir klan Fang Anda ingin menggunakan kami sebagai kambing hitam. 302 Sombong Tiga sudah cukup. Fang Seng Nan tersenyum dan menatap tiga orang di belakangnya. Kamu boleh masuk. Iya, leluhur. Ketiganya menganggup dan berjalan langsung ke batas biru. Tanpa ragu, mereka melewatinya dan menghilang di depan mata semua orang. Kalian juga masuk. Mengkingling memandang Ningki. Ningki mengerutkan kening dan juga menghilang melalui batas biru. Duan Ying Jun, Si Tu Yi, dan Hua Hu Xiang adalah orang terakhir yang masuk. Begitu semua orang dari Sekte Cloud Rising memasuki perbatasan, para murid yang menggambar cabang kedua juga mulai masuk. Segera, hanya para pemimpin masing-masing faksi yang tersisa. Fang Seng Nan melihat ke tempat persembunyian monster tua itu dan tersenyum. Semua orang sudah masuk. Berapa lama kamu akan bersembunyi? Hahaha, Fang Seng Nan, kamu benar-benar kuat. Bahkan teknik persembunyianku tidak bisa luput dari pandanganmu. Monster tua tertawa terbahak-bahak dan berjalan keluar, diikuti monster kedua dan ketiga. Sudah lama sekali, aku tidak menyangka kalian semua masih hidup. Fang Seng Nan mencibir. Bukankah kamu juga hidup, dan anda semakin muda? Katakan sejujurnya, dari mana kamu mendapatkan pil kecantikanmu? Seseorang menggoda. Mengapa kamu tidak bertanya pada Meng King Ling? Fang Seng Nan melirik Meng King Ling. Semua orang tersenyum tipis saat mendengar ini. Seseorang menghela nafas dan berkata, sekarang penampilan kalian berdua telah dikembalikan ke penampilan muda kalian, itu membuatku mengingat banyak hal yang terjadi saat itu. Ia, dalam sekejap mata, dua ribu tahun telah berlalu. Kita sudah menjadi nenek moyang di mata orang lain, namun tidak ada yang tahu bahwa kita hanya berjuang di ambang kematian. Selama kita tidak memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Doudi, pada akhirnya kita akan mati. Anda bisa berdoa agar mereka bisa menemukan harta karun yang bisa memperpanjang umur mereka di makam naga. Fang Seng Nan tersenyum. Di dalam batas. Begitu Ningki masuk, dia merasakan pembunuh naga Doki dan api pemakan naga di tubuhnya menjadi gelisah. Segera setelah itu, dia dikejutkan oleh kerangka naga yang panjangnya ribuan kaki tidak jauh dari sana. Bahkan tubuh sebenarnya dari Raja Naga Iblis, naga raksasa peringkat tujuh, tidak lebih dari seorang bayi di depan mayat naga ini. Apakah ini naga peringkat delapan? Atau urutan kesembilan? Kakak laki-laki, kakak kedua, aku akan pergi mengambil mayat naga ini. Dari tiga orang dari klan Fang yang masuk pertama kali, wanita itu menunjukkan senyuman gembira. Setelah memanggil yang lain, dia dengan cepat terbang menuju mayat naga. Fang Jing, jangan cemas. Mayat naga ini sangat besar bahkan cincin semestamu tidak akan mampu menampungnya. Salah satu pemuda, yang tampak sedikit lebih dewasa, mengingatkan. Ketika Fang Jing mendengar ini, dia langsung bereaksi. Dia terlalu bersemangat ketika tiba-tiba melihat mayat naga yang begitu besar. Itu sebabnya dia tidak ingat kalau kapasitas cincin semesta miliknya terbatas. Itu tidak bisa menyimpan mayat naga secara lengkap. Namun, salah satu tulangnya masih bisa diambil. Saat kita kembali, kita bisa meminta para tetua untuk menyempurnakannya menjadi senjata do. Fang Jing tersenyum. Itu benar. Keduanya menganggup dan berjalan menuju mayat naga. Wah, besar sekali di dalamnya. Duan Ying Jun muncul di belakang Ningqi dan berseru. Ruang di sini memang sangat luas. Langit sangat berkabut sehingga orang tidak bisa melihat langit. Namun, ketika seseorang melihat sekeliling, dia tidak dapat melihat akhirnya. Hah, kerangka itu milik ras naga. Ini sangat besar. Itu harus di atas peringkat ke-7. Ningqi, tunggu apa lagi? Ayo serang dulu. Saat Duan Ying Jun berbicara, dia sudah berlari menuju kerangka itu. Tujuan Ningqi adalah buah yang dapat meningkatkan poin kehidupannya, jadi dia tidak berencana untuk mengambil tulang tersebut. Dia tidak membutuhkannya sama sekali. Little Gold makan kotoran, Little Purple minum obat, dan Little White Horsea makan rumput. Jika dia memelihara seekor anjing, dia akan mempertimbangkan untuk mengambil beberapa tulang naga untuk diberi makan. Saat ini, yang lain juga muncul di penghalang. Mereka langsung terkesima dengan pemandangan di ruang ini. Kemudian, sebagian besar perhatian mereka terfokus pada kerangka naga yang panjangnya ratusan kaki. F. Chuck, kalian sangat tidak masuk akal. Bisakah kalian menyelesaikan pengambilan mayat naga sebesar itu? Aku bahkan tidak bisa mengambil satu tulang pun. Itu milik Clan Fang. Anda ingin mengambil tulangnya? Bukan. Bukankah mereka ada di mana-mana? Ambil saja satu dan bawa kembali. F. Chuck, aku akan bertarung habis-habisan dengan kalian. Kamu mendekati kematian. Ah ah ah. Ledakan. Tubuh Duan Yingjun terjatuh dengan keras di tanah kosong di samping Ningki. Beberapa tulang yang patah dihancurkan menjadi bubuk olehnya. Dia ingin berjuang untuk duduk, tapi tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. He hei, bertarung dengan Clan Fang. Benar-benar tidak punya otak. Mata Hua Wuxiang bersinar dengan sedikit rasa Sadenfrude. Si Tuyi mengerutkan kening dan melihat ke arah tiga orang dari Clan Fang. Dia berkata dengan suara rendah, saya khawatir perebutan sumber daya kali ini akan sangat berdarah. Kalian harus hati-hati. Baiklah, kakak. Apakah kamu baik-baik saja? Ningki melemparkan pil permajaan tingkat bumi atas ke dalam mulut Duan Yingjun. Dia segera menelannya. Setelah beberapa saat, dia pulih dan berkata dengan marah. Sial, Clan Fang terlalu sombong. Kerangka naga yang begitu besar, setidaknya pasti ada puluhan ribu tulang, bukan? Mereka bahkan tidak mau memberiku satupun. Siapa yang memintamu menjadi lebih lemah dari mereka? Ningki mencibir. Saya sangat marah. Duan Yingjun menatap ketiga orang dari Clan Fang dan mengutuk tanpa henti. Fang Jing sedikit mengernyit dan tiba-tiba melihat ke arah Ningki. Dia berteriak, apa yang kalian berdua kutub? Lupakan saja, itu hanya tulang naga. Karena kita di sini, apakah kita takut tidak mendapat apa-apa? Ningki menghibur Duan Yingjun. Saat itulah Duan Yingjun menutup mulutnya. Ningki membantunya berdiri dan mengamati lingkungan sekitarnya dengan cermat. Selain langitnya yang gelap, tempat ini tidak berbeda dengan pegunungan biasa. Ningki memilih jalan dan bersiap untuk menjelajah terlebih dahulu. Jika dia bisa menemukan buah itu sekaligus, itu yang terbaik. Mau pergi? Fang Jing melompat dan mendarat di depan Ningki. Melihat ini, dua orang lainnya dari Clan Fang mengerutkan kening dan muncul di samping Fang Jing. Apa yang baru saja kamu katakan tentang Clan Fang? Tampar dirimu seratus kali dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Fang Jing berkata dengan dingin. Mata Hua Hu Xiang berbinar gembira. Hahaha, dengan adanya tindakan Clan Fang, ini menghemat banyak tenagaku. Nak, menurutmu apakah kita harus memukul mereka ketika mereka terjatuh? Li Dong Sui bertanya dengan suara rendah. Tidak perlu, tiga orang dari Clan Fang sudah cukup untuk menghadapi mereka. Ayo tinggalkan tempat ini dulu dan lihat harta apa saja yang ada di sana. Kata Hua Hu Xiang. Ya, memanfaatkan perhatian semua orang tertuju pada Ningki, mereka segera meninggalkan tempat ini. Dou Wang dari faksi lain juga tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam masalah ini dan pergi ke arah yang mereka pilih. Adapun tulang naga, mereka memiliki pemahaman diam-diam dan tidak ada satupun dari mereka yang berani memikirkannya. Mereka tidak ingin menyinggung tiga orang dari Clan Fang dan mendapat masalah. Menamparkan dirimu sendiri seratus kali. Ningki tersenyum dan berkata, apakah kamu yakin ingin aku menamparkan diriku sendiri seratus kali? Melihat nada suara Ningki yang agak kuat, mata Fang Jing menunjukkan sedikit ejekan, hanya Dou Wang bintang enam yang berani bertindak begitu sembrono. Kalau begitu, aku akan mewakili Rising Cloud Sek dan memberimu pelajaran. 303. Kekuatan pukulan Fang Jing telah melampaui kekuatan puncak Dou Wang biasa. Bahkan Hua Hu Xiang jauh lebih rendah darinya. Tinjunya terbungkus Dou Qi berwarna es, menyebabkan suhu di sekitarnya turun drastis. Itu adalah kipertarungan elemen es. Situ Mingdeng mengerutkan kening. Kaka, haruskah kita mengambil tindakan? Situ bersih abu. Situ Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan Hua Hu Xiang tidak bisa melawan Ningki. Gadis ini seharusnya tidak punya banyak masalah. Sebelum tinju lawannya tiba, Ningki sudah bisa merasakan lapisan es menyelimuti kulitnya. Bibirnya membentuk senyuman dingin saat dia memukul dengan telapak tangannya. Pembunuh naga perak Dou Qi langsung keluar dari tubuhnya. Setelah itu, aura yang ekstrim terkondensasi menjadi lima naga perak. Dengan suara gemuruh, suhu sekitar tiba-tiba naik. Eh, tingkat kemampuan bela diri anak ini sepertinya tidak lemah. Namun, dia masih bukan tandingan kakak ketiga. Di antara Raja Pejuang Istana Suci Fang, kakak ketiga bisa menduduki peringkat seratus teratas. Kamu dan aku bukan tandingannya. Ledakan. Sebuah tinju dan telapak tangan bertabrakan. Ice Dou Qi milik Fang Jing dan Dou Qi pembunuh naga Ningki terkunci di jalan buntu. Untuk sesaat, mereka berimbang. Hal ini menyebabkan kedua anggota klan Fang menjadi sangat terkejut. Perlu diketahui bahwa pihak lain hanyalah Dou Wang bintang enam. Dibandingkan dengan Fang Jing, ada perbedaan empat level. Selain itu, Fang Jing adalah seorang jenius terkenal di Istana Suci Fang. Dia bahkan tidak peduli dengan Dou Huang biasa. Bagaimana dia bisa bermain imbang dengannya? Apakah semua Dou Wang puncak dari klan Fang sekuat ini? Jejak keterkejutan melintas di mata Ningki. Telapak tangannya ini bisa dengan mudah mengalahkan satu atau dua Dou Huang bintang dua atau tiga, apalagi Dou Wang. Namun, jika aku mengeluarkan pedang pembunuh naga, aku masih bisa menghancurkan wanita ini. Setelah kebuntuan berlangsung sekitar selusin napas, kedua belah pihak mundur dengan pemahaman diam-diam. Fang Jing memandang Ningki dengan kaget. Kemudian, dia berkata dengan dingin, Aku tidak menyangka orang sepertimu termasuk murid luar dari sekte Cloud Trising. Siapa namamu? Saya Ningki. Ningki tersenyum. Ningki, aku akan mengingatmu. Kakak laki-laki, kakak kedua, ayo pergi. Fang Jing mencibir dan berbalik untuk pergi. Dua pemuda lainnya menatap Ningki dalam-dalam, lalu mengikuti jejak Fang Jing dan menghilang dari pandangan mereka. Duan Yingjun buru-buru mengacungkannya dan berkata, Kuat, terlalu kuat. Bahkan Dou Wang puncak klan Fang bukanlah tandinganmu. Sepertinya kamu pasti akan dipromosikan menjadi murid batin tahun ini. Saat dia berbicara, wajahnya menunjukkan ekspresi iri. Bukankah kamu menginginkan tulang naga? Ambil sekarang. Ningki tertawa. Hei, saya pergi sekarang. Duan Yingjun dengan gembira berlari menuju kerangka naga. Pada saat ini, ketika yang lain melihat Dou Wang dari klan Fang benar-benar bertarung imbang dengan Ningki, mereka terkejut dan dipenuhi rasa ingin tahu terhadap Ningki. Namun, sekarang mereka memiliki misi yang harus diselesaikan, semua orang di sini dianggap berada dalam hubungan yang kompetitif. Jadi, tidak ada yang datang untuk menyambut dan berteman dengan Ningki. Ningki sangat kuat. Seru si Turan. Kakak, kamu harus berpartisipasi di turnamen berikutnya. Situ Mingdeng tersenyum pahit. Menurutku juga begitu. Situ Yi berkata dengan ringan. Di sisi lain, Tai Bing dan murid luar lainnya berdiri bersama, membentuk semacam aliansi. Tokoh terkemuka lainnya dari murid luar mengalihkan pandangan kaget mereka dari Ningki ke Tai Bing dan berkata, Kamu benar. Anak ini sangat kuat. Orang biasa tidak akan mampu mengembangkan kejeniusan seperti itu. Dia benar-benar berhubungan dengan Penatua Meng. Mungkin dia diam-diam diterima oleh Penatua Meng sebagai murid. Itu mungkin saja. Kalau begitu, haruskah kita pergi dan mengundang dia untuk bergabung dengan kita? Seseorang menyarankan. Tidak perlu. Tai Bing berkata dengan Enteng, bahkan si Tu Yi dan orang lain yang memiliki hubungan baik dengannya mengundangnya. Dia tidak setuju, apalagi kami. Jangan terkecoh dengan penampilan ceria pria ini. Aku khawatir hatinya sangat sombong. Kita tidak perlu pergi dan dihina. Prioritas utama kami adalah menjelajahi tempat ini terlebih dahulu dan melihat apa yang bisa kami bawa kembali. Perkataan kakak masuk akal. Kalau begitu ayo pergi. Tidak lama kemudian, pintu masuk formasi roh yang ramai berubah menjadi tumpukan tulang. Kerangka naga juga telah dibersihkan oleh seseorang setelah Ningqi dan Fang Jing bertarung imbang. Ningqi dan Duan Yingjun tidak pergi jauh ketika mereka tiba-tiba melihat bayangan hitam terbang dari Cakrawala. Ketika bayangan hitam mendekat, wajah Duan Yingjun menunjukkan ekspresi ngeri. Klan naga. Di benua naga, kecuali Ningqi yang memiliki sistem pembunuh naga, setiap orang memiliki sedikit ketakutan bawaan terhadap klan naga. Bagaimanapun, klan naga telah menguasai benua itu selama puluhan ribu tahun. Ini adalah jiwa naga. Wajah Ningqi menunjukkan sedikit keterkejutan. Naga terbang tidak memiliki tubuh fisik, ia hanya bayangan, tetapi tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Setelah menatap keduanya dengan dingin sejenak, ia mengeluarkan rawungan diam dan menyerang keduanya. Ya ampun, jiwa naga ini mungkin berada di peringkat enam puncak. Merasakan aura penindasan dari jiwa naga, Duan Yingjun buru-buru memukul beberapa telapak tangan. Pantas saja energi tempur pembunuh naga dan api pemakan naga begitu gelisah. Jadi ini adalah tempat perataan alami saya. Ningqi tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dengan jentikan jarinya, api pemakan naga menembak langsung ke jiwa naga. Jejak ketakutan muncul di matanya, dan ia berbalik untuk melarikan diri sambil mengibaskan ekornya. Namun, semuanya sudah terlambat. Api pemakan naga bersentuhan dengan tubuhnya dan menelannya dalam sekejap. Ding, selamat, Anda berhasil membunuh bos jiwa naga peringkat enam. Sepuluh ribu poin pengalaman diperoleh. Poin pengalamannya sangat rendah. Ningqi sedikit mengernyit. Ding, selamat, Anda telah memperoleh lima ratus koin pembunuh naga. Jadi begitulah adanya. Wajah Ningqi menunjukkan ekspresi ekstasi. Tidak masalah jika poin pengalamannya rendah, tapi jiwa naga benar-benar menjatuhkan koin pembunuh naga. Dengan pengendalian api pemakan naga pada jiwa naga dan energi tempur pembunuh naga, Ningqi bahkan dapat dengan mudah membunuh jiwa naga peringkat tujuh. Dengan cara ini, dia dapat dengan cepat mengumpulkan koin pembunuh naga dalam jumlah besar di sini. Selain itu, hal itu juga dapat menaikkan peringkat naga pemakan api di daftar api luar biasa. Membunuh dua burung dengan satu batu. Duan Yingjun menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Dia bertanya dengan bingung, Bos, jurus apa yang baru saja kamu gunakan? Jiwa naga peringkat enam mati begitu saja. Dia terkejut. Pada saat ini, yang lain juga telah bertemu dengan jiwa naga. Bukan saja mereka tidak mampu mengalahkannya, tapi mereka juga diburu. Bahkan ketiganya dari keluarga Fang pun sama. Ini karena meskipun jiwa naga tidak memiliki tubuh fisik, ia hanya sedikit lebih lemah dibandingkan saat masih hidup. Beberapa jiwa naga yang telah ada sejak lama bahkan bisa berkembang menjadi lebih kuat daripada saat mereka masih hidup. Langkahku ini disebut pembunuh naga dunia. Ningki tersenyum tipis. Tidak jauh dari situ, ada beberapa orang yang bertarung dengan jiwa naga. Ningki tersenyum tipis dan langsung berlari tanpa mengatakan apapun kepada Duan Yingjun. Adik laki-laki, bukan, kakak senior. Datang dan bantu. 304. Murid sekte luar dari sekte Cloud Rising ini telah bergabung dengan sekte tersebut bertahun-tahun sebelum Ningki, tetapi di saat bahaya ini, mereka bahkan memanggilnya kakak senior. Tentu saja, Ningki tidak melakukan ini untuk menyelamatkan mereka. Dia melakukannya demi koin pembunuh naga. Ketika jiwa naga melihat Ningki, ia segera berbalik dan menggigit Ningki. Ia bahkan memuntahkan api jiwa dari mulutnya. Nyala api ini tidak membakar daging, melainkan jiwa. Ningki menjentikkan jarinya dan api karma pemakan naga langsung mendarat di tubuhnya. Ia berjuang di udara selama beberapa tarikan napas sebelum jiwanya menghilang. 500 koin pembunuh naga lainnya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Beberapa orang yang diselamatkan menatap Ningki dengan kaget. Jiwa naga tingkat enam benar-benar hancur begitu saja. Ningki mengabaikan mereka dan bergegas menuju jiwa naga berikutnya. Setelah mereka muncul di kuburan naga, semakin banyak jiwa naga yang sepertinya mencium aroma manusia dan keluar dari kuburan. Ya Tuhan, ganas sekali. Duan Yingjun baru saja tiba ketika dia melihat Ningki telah membunuh jiwa naga peringkat enam lainnya. Karena terkejut, dia berkata kepada murid-murid seniornya, apakah kalian melihatnya? Anda mendiskriminasi kami, murid baru. Sekarang, siapa yang menyelamatkanmu? Ingatlah untuk memberi Ningki hadiah besar ketika Anda kembali ke sekte. Aku adiknya, jadi kamu bisa menemukanku ketika saatnya tiba. Ya, ya, adik muda, namamu Duan Yingjun, kan? Kami akan mengingatnya. Beberapa murid yang lebih tua ini menjawab dengan ketakutan dan gentar setelah lolos dari kematian. Sebenarnya budidaya mereka tidak lemah. Semuanya adalah doang bintang empat atau lima. Mereka bisa mencubit Duan Yingjun sampai mati dengan satu tangan. Namun, Duan Yingjun telah mengikuti di belakang Ningki sejak dia memasuki sekte tersebut. Dia telah lama diperlakukan oleh mereka sebagai antek utama Ningki. Oleh karena itu, semakin kuat Ningki, semakin tinggi posisi Duan Yingjun di hati mereka. Bagus kalau kamu tahu. Duan Yingjun merasa baik-baik saja dan segera bergegas menuju Ningki. Pada saat ini, Taibing dan yang lainnya dikelilingi oleh tiga jiwa naga peringkat enam. Situasi Situyi dan yang lainnya tidak jauh lebih baik. Orang-orang yang awalnya tersebar secara bertahap berkumpul untuk menghadapi jiwa naga. Situasi kekuatan lainnya kurang lebih sama. Kakak tertua, ayo tinggalkan tempat terkutuk ini. Jiwa naga ini tidak ada habisnya. Itu bukan sesuatu yang bisa kami tangani. Beberapa murid yang menghindari serangan pasti membunuh jiwa naga berteriak ketakutan. Pergi, jejak kengganan muncul di mata Taibing saat dia memukul jiwa naga di depannya dengan keras. Jiwa naga menghilang selama beberapa saat sebelum mengembun lagi. Kali ini jelas jauh lebih transparan dari sebelumnya. Jiwa naga tahap enam membutuhkan puluhan serangan pedang untuk membunuhnya. Persaingan untuk berkultivasi di Cloud Rishing Sektor lalu ketat. Karena mereka sudah sampai di kawasan terlarang ini, Taibing pasti tidak akan mau kembali dengan tangan kosong. Dia berteriak, Seranglah satu jiwa naga sekuat tenagamu. Jika kami pergi dengan tangan kosong, tetua tidak akan membiarkan kami pergi. Iya. Mendengar ini, para murid mengertakan gigi dan meraung saat mereka menyerang jiwa naga. Saat si tuyi dan yang lainnya berlari, mereka melawan dari waktu ke waktu. Beberapa murid baru yang mengikutinya telah mati di mulut jiwa naga. Mereka perlahan-lahan mendekati Taibing dan yang lainnya. Kakak, jiwa naga ini tidak memiliki tubuh fisik. Mereka bahkan lebih sulit ditangani dibandingkan saat mereka masih hidup. Dada si tuyen terkena ekor jiwa naga dan dia terjatuh dengan keras di samping si tuyi. Si tuyi bereaksi dengan cepat dan menikamkan pedangnya, meraih si tuyen yang jatuh ke tanah saat jiwa naga menghilang. Jejak ketakutan melintas di mata si tuyen karena dia sudah berniat mundur. Saudara kedua, jiwa naga ini tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Pernahkah kalian menyadari bahwa kecerdasan klan naga pasti tidak lebih rendah dari kita? Namun, jiwa naga tahap enam ini hanya tahu cara menyerang dengan sembarangan. Mereka bahkan tidak berusaha menghindari serangan kami. Selama kita bekerja sama dengan baik, kita masih bisa membunuh mereka. Kata si tuying. Siapkan formasi pedang. Mata si tuyi berbinar saat dia meraung. Dalam sekejap, tujuh atau delapan saudara klan si tu segera bergabung untuk membentuk formasi pedang. Seperti yang diharapkan, formasi pedang yang sangat biasa tidak dapat dipatahkan oleh jiwa naga. Mereka terus menyerang dengan ceroboh dan langsung dibunuh oleh si tuyi dan yang lainnya menggunakan formasi pedang. Hahaha, ini berhasil. Motherf Asteriskar, bunuh semua bajingan ini. Si tuyen sangat gembira. Berbeda dengan mereka, Fang Jing dan dua lainnya tampak sangat santai. Jiwa naga yang datang semuanya dibunuh oleh mereka bertiga. Tiba-tiba, mata Fang Jing berbinar ketika dia menunjuk ke depan dan berkata, lihat, itu altar pengorbanan. Altar pengorbanan klan naga. Itu adalah tempat para tetua klan naga memuja naga leluhur saat klan naga dikuburkan. Pasti ada ramuan kuno dan senjata tempur kuno sebagai persembahan. Jika beruntung, kami bahkan mungkin dapat menemukan beberapa ramuan spiritual kuno. Ayo cepat ke sana. Mereka berdua melihat ke arah yang ditunjuk Fang Jing dan melihat ada tanah datar besar di tengah gunung. Di tanah datar, ada altar pengorbanan kuno. Di kedua sisi altar pengorbanan terdapat patung klan naga, keduanya menatap ke langit dan mengaum. Pada saat ini, jiwa naga tiba-tiba merangkak keluar dari altar pengorbanan. Setelah mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara, ia membubung ke langit dan terbang menuju mereka bertiga. Jiwa naga berasal dari altar pengorbanan. Selama kita menghancurkan altar pengorbanan, mereka akan mati, kan? Ayo pergi. Mereka bertiga segera mempercepat langkahnya. Saat mereka mendekati altar pengorbanan, semakin banyak jiwa naga peringkat enam muncul di altar pengorbanan. Dari satu jiwa naga pada satu waktu, dua jiwa naga pada satu waktu, lalu tiga jiwa naga, dan akhirnya, tujuh atau delapan jiwa naga muncul sekaligus. Segera, mereka bertiga dikelilingi oleh lebih dari sepuluh jiwa naga peringkat enam. Jika hanya ada tiga atau empat jiwa naga, mereka masih bisa menghadapinya dengan mudah. Namun, ada lebih dari sepuluh jiwa naga, yang sangat meningkatkan tekanan pada mereka. Segera, luka muncul di tubuh Fang Jing. Pasukan lainnya juga menemukan altar pengorbanan naga saat mereka bertarung dan berlari. Itu altar pengorbanan naga. Hancurkan dengan cepat. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Bahkan ketiganya dari keluarga Fang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Semuanya, meskipun kita tidak mengenal satu sama lain, karena kita berada di tempat yang sama, kita harus bekerja sama melawan jiwa naga ini. Hancurkan altar pengorbanan bersama-sama, dan kita seharusnya bisa menyingkirkan bahaya di sini. Seseorang menyarankan dengan keras. Usulan ini disetujui oleh sebagian besar masyarakat. Lebih dari seribu raja pejuang membentuk bentuk pedang tajam dan menyerang altar pengorbanan secara terus-menerus. Anak ilahi, jiwa naga ini telah terpikat oleh mereka. Ayo ambil kesempatan ini ke altar pengorbanan dan ambil hartanya dulu. Dalam kegelapan, Li Dong Sui dan yang lainnya bersembunyi setelah membunuh beberapa jiwa naga bersama Hua Huo Shang. Pada saat ini, mereka sedang menyaksikan yang lain bertarung dengan jiwa naga. Hua Huo Shang menganggup dan berkata, pergi dan pancing jiwa naga pergi. Aku akan pergi ke altar pengorbanan. Li Dong Sui sedikit terkejut, dan rasa dingin melintas di hatinya. Melihat Hua Huo Shang menatapnya dengan mata bersemangat, dia tersenyum dan berkata, pekerjaan seperti ini secara alami dilakukan oleh saya. Mohon tunggu sebentar, Tuan Muda. 305. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Ningki telah memanen lebih dari selusin jiwa naga. Koin pembunuh naga miliknya meningkat 6 hingga 7 ribu. Ia merasa seperti seorang pemulung yang tiba-tiba terjatuh ke dalam gua yang penuh dengan emas dan permata. Duan Ying Jun terengah-engah saat dia mengikuti di belakang Ningki. Dia tidak menyerang sekalipun dan hanya mengikuti Ningki ke sana kemari. Dia sudah mengeluarkan banyak energi. Ningki memperhatikan keributan di depannya. Apakah itu altar naga? Apakah jiwa naga terbang keluar dari sana? Jantungnya berdegup kencang saat menyadari kerumunan itu sepertinya sengaja menghancurkan altar. Bukankah mereka menghalangi jalanku menuju kekayaan? Ningki berlari menuju altar tanpa ragu-ragu. Duan Ying Jun, yang baru saja mengatur nafas, buru-buru mengikutinya. Dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa tinggal bersama Ningki adalah pilihan teraman. Ah! Seorang wanita menjerit ketakutan ketika dia melihat jiwa naga menyerbu ke arahnya. Dia berada di belakang kelompok dan berpikir ini adalah tempat teraman. Namun, para penggarap kuat semuanya berada di depan kelompok. Jika jiwa naga menyerang dari belakang, mereka akan menderita banyak korban karena tidak mampu menangani jiwa naga peringkat 6. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia akan mati, dia menutup matanya karena ketakutan dan bahkan tidak tahu bagaimana menolaknya. Sesaat kemudian, Hah! Kenapa aku belum mati? Dia perlahan membuka matanya dan melihat jiwa naga telah menghilang. Di depannya berdiri seorang pemuda dengan senyum tipis di wajahnya. Dia mengenali Ningki, dan Ningki mengenalinya. Di gerbang kota Rising Cloud City, dia mengejeknya karena bahkan tidak mengenakan celana dan mengatakan bahwa dia adalah murid luar baru dari Rising Cloud Sex seperti dia. Kaka senior, terima kasih telah menyelamatkanku. Wanita itu tersentuh. Hati-hati. Ningki tersenyum dan berlari menuju jiwa naga berikutnya. Tidak butuh waktu lama hingga selusin jiwa naga mati di tangannya. Saat ini, seseorang telah memperhatikan perilaku aneh Ningki. Mengapa itu aneh? Sementara yang lain menghindari jiwa naga, dia mengambil inisiatif untuk menghadapi mereka secara langsung. Terlebih lagi, tidak ada satupun jiwa naga yang dapat menahan satu serangan pun darinya. Akhirnya, seseorang menemukan kedalaman di dalamnya. Naga melahap api. Mustahil. Dia memiliki musuh ras naga, api mistis. Apakah dia tidak sengaja memasuki kuburan naga? Tidak heran dia bisa membunuh jiwa naga dengan begitu mudah. Itu pasti murid luar dari sekte Cloud Racing. Ya. Kakak, lihat. Situ Mingdeng menunjuk ke arah Ningki dan melihat tujuh atau delapan jiwa naga mengelilingi Ningki, tetapi mereka semua dengan mudah dibunuh oleh Ningki. Ada senyuman santai di wajahnya, dan seolah sedang berjalan-jalan santai di lapangan, dia berjalan menuju kerumunan. Kerumunan telah menghabiskan waktu untuk menyeduh secangkir teh, tetapi Ningki hanya menghabiskan beberapa lusin napas. Orang ini pastilah murid Penatua Meng. Kalau tidak, bagaimana Do Wang bintang enam bisa sekuat ini? Puncak Do Wang di samping Taibing berkata dengan iri. Ya, menurutku dia hampir sama dengan orang-orang aneh di sekte dalam yang hanya tahu cara berkultivasi. Anak ini hanya bisa berteman, tidak bisa tersinggung. Itu tidak benar. Saya mendengar bahwa gurunya adalah Penatua Sentu. Jika dia adalah murid Penatua Meng, bagaimana dia bisa memiliki Penatua di akun lain sebagai gurunya? Itu benar. Semua orang memandang Ningki dengan kaget. Ningki berjalan ke sisi Situ Yi dan berkata sambil tersenyum tipis, Saudara Situ, serahkan jiwa naga ini kepadaku. Mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari di tempat lain? Saudara Ning, ayo hancurkan altar suku naga bersama-sama, dan jiwa naga ini akan lenyap. Kata Situ Yi. Kamu salah. Bagaimana kamu tahu bahwa menghancurkan altar suku naga tidak akan menyebabkan perubahan di dunia ini? Kita masih bisa menghadapi jiwa-jiwa naga ini, tapi jika dunia berubah, kau dan aku akan hancur berkeping-keping. Ningki tersenyum. Mendengar ini, wajah semua orang menunjukkan sedikit kontemplasi. Di dekatnya, Fang Jing dan dua lainnya tiba-tiba menatap Ningki. Kakak ketiga, apa yang dia katakan masuk akal? Suku naga mempunyai banyak trik. Jika kita menghancurkan altar, kemungkinan besar hal itu akan menarik keberadaan yang lebih kuat. Tetapi jiwa naga ini tidak ada habisnya, kata Fang Jing setelah membunuh jiwa naga di depannya. Aku baru saja melihat anak itu mempunyai naga api pemakan naga. Meskipun api surgawi ini tidak berperingkat tinggi, itu adalah kutukan bagi suku naga, terutama jiwa naga. Satu sentuhan saja hampir pasti akan membunuh mereka. Biarkan dia memblokir jiwa-jiwa naga ini, dan kita akan kehilangan satu pesaing yang kuat. Itu masuk akal. Mereka bertiga saling memandang dan tiba-tiba melancarkan serangan yang sangat kuat, memaksa jiwa naga di sekitar mereka mundur. Mereka segera berbalik dan berlari. Pada saat ini, Ningki berdiri di depan kelompok, dan semua jiwa naga meraung dan menerkam Ningki. Saudara Ning, hati-hati. Wajah Situyi menunjukkan sedikit kekhawatiran. Namun, Ningki tersenyum, dan bukannya mundur, dia langsung menuju ke arah kelompok jiwa naga dan berkata, Saudara Situ, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Serahkan tempat ini padaku. Ngomong-ngomong, bantu aku merawat Fatih Duan. Duan Yingjun baru saja berlari ke sisi Ningki ketika dia mendengar ini, dan langsung berkata dengan tidak puas, Nama saya Duan Yingjun, bukan Duan Gendut. Saudara Duan, ikuti kami dengan cermat. Situyi menganggup padanya dan berkata, Ningki memandangi jiwa naga yang terbang ke arahnya, seolah-olah itu adalah untayan koin pembunuh naga yang melayang di depannya. Dia tertawa liar, dan selusin naga pemakan api menembak langsung ke arah mereka. Semua orang sangat terkejut, meskipun mereka tahu bahwa Ningki memiliki keunggulan dari api pemakan naga, terlalu menakutkan untuk membunuh selusin jiwa naga peringkat 6 sekaligus. Untungnya, api pemakan naga tidak memiliki efek yang kuat pada manusia, jika tidak, siapa yang akan menjadi lawan Ningki? Melihat Ningki telah menarik perhatian semua jiwa naga, semua orang berpencar dan diam-diam berlari menuju altar. Fangjing dan yang lainnya adalah orang pertama yang tiba di altar. Namun, mereka menemukan bahwa seseorang telah memanfaatkan celah antara kemunculan jiwa naga dan menjarah semua yang ada di altar. Saat ini, altar benar-benar kosong. Hua Wuxiang melihat Fangjing dan dua lainnya dan terkejut, lalu berbalik untuk berlari. Kalahkan dia. Fangjing meraung, dan ketiganya mengejar Hua Wuxiang. Kaka, Hua Wuxiang mendapatkan semuanya terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan? Si Turen melihat ke belakang Hua Wuxiang yang melarikan diri dan bertanya dengan suara rendah. Meskipun dia sangat menyebalkan, dia tetaplah murid sekte luar dari Cloud Rising Sek, sama seperti kita. Kita harus membantunya dan memaksanya menyerahkan barang-barang itu. Jika saatnya tiba, kita bisa membaginya secara merata. Jika dia tidak menyerahkannya dan meninggalkan penghalang, barang itu akan diambil oleh Penatua Meng. Itu tidak akan ada gunanya baginya. Kata Si Tuyi. Tapi ketiganya dari klan Fang terlalu kuat. Si Tu Mingdeng mengerutkan kening. Si Tuyi memandang Taibing dan yang lainnya, yang mengikuti dari belakang, dan tersenyum. Bukankah kita masih memilikinya? Apa yang terjadi? Taibing bergegas ke sisi Si Tuyi. Altar itu dijarah oleh Hua Wuxiang, dan sekarang tiga orang dari klan Fang mengejarnya. Kata Si Tuyi. Kejar. 306. 1. 10. 15. 15. Ningki bergumam sambil menggunakan api naga pemakan untuk membunuh jiwa naga. Jiwa naga peringkat enam menjadi semakin takut saat mereka bertarung. Akhirnya, mereka berbalik dan lari kembali ke altar. Ningki tertegun sejenak sebelum dia buru-buru mengejar mereka. Setelah membunuh beberapa jiwa naga lagi, jiwa naga lainnya kembali ke altar. Saat ini, altar mulai bergetar. Gerakan ini menarik perhatian semua orang. Mereka menatap altar dengan ketakutan di wajah mereka. Apa yang terjadi? Mungkinkah orang itu membunuh terlalu banyak dan menyebabkan perubahan di dunia? Haruskah kita melarikan diri? Tidak. Setidaknya kita harus menangkap murid luar dari sekte Cloud Rising itu. Kalau tidak, bagaimana kita akan menjelaskan hal ini kepada leluhur tua? Pada saat ini, seekor naga raksasa berwarna hitam pekat merangkat keluar dari altar. Itu berbeda dengan jiwa naga sebelumnya. Sisik di tubuhnya padat dan terlihat sangat berbeda. Itu tampak persis seperti naga hidup. Tubuh naga raksasa ini sangat besar. Hanya kepala dan lehernya saja yang panjangnya lebih dari seratus kaki. Di kepalanya terdapat dua tanduk melengkung tajam yang menyala dengan api hitam. Ia menatap ningki dengan dingin dan mengeram, Semut, siapa yang mengizinkanmu masuk ke kuburan naga? Beraninya kamu membunuh lebih dari seratus jiwa naga dari Raja Naga Iblis kegelapan. Ini tidak bisa dimaafkan. Suaranya sangat keras, memekatkan telinga seperti suara guntur. Saat ia berbicara, seluruh tubuhnya telah keluar dari altar. Itu adalah naga besar yang panjangnya lebih dari seribu kaki. Itu menutupi langit dan sangat mengejutkan. Hanya tubuh fisik ini saja sudah cukup untuk membuat Douzun biasa menjadi tidak berdaya. Raja Naga Iblis Gelap, Jiwa Naga Bos Peringkat 7 Wajah Ningki menunjukkan ekspresi hati-hati setelah dia memeriksa atributnya. Bos Peringkat 7 dan Raja Naga, kekuatannya mungkin mirip dengan Douzun biasa. Hua Hu Xiang, yang dengan panik melarikan diri, Mengungkapkan ekspresi kegembiraan ketika dia mengetahui situasi ini. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri menuju pintu keluar. Jiwa Naga ini tidak mudah untuk dihadapi. Kemunculannya mengejutkan tiga orang dari klan Fang yang mengejar Hua Hu Xiang. Mereka tertegun sejenak, memberi waktu pada Hua Hu Xiang untuk mengatur nafas. Ningki, aku akan keluar membawa harta karun itu. Kamu bisa mati di sini. Hua Hu Xiang tertawa di dalam hatinya. Dengan Ningki memblokir Jiwa Naga, dia akan mendapat manfaat terbesar. Itu terlalu memuaskan. Saya seharusnya tidak mendengarkan Ningki. Jika aku menghancurkan altar ini lebih awal, aku akan baik-baik saja. Puncak Do Wang di samping Taibing mengerutkan kening dan berkata. Omong kosong, apakah menurut Anda naga itu tidak akan muncul saat Anda menghancurkan altar? Terlalu naif. Duan Yingjun memarahi dengan keras. Jika Ningki tidak membunuh begitu banyak Jiwa Naga, dia tidak akan datang ke sini. Duan Tianying berkata dengan dingin. Elang langit, disitulah kesalahanmu. Tanpa Ningki yang menghalangi Jiwa Naga, bagaimana kalian bisa begitu santai saat ini? Ketika Duan Yingjun menghadapi Duan Tianying, selalu ada sedikit rasa takut di hatinya. Lagi pula, ketika dia berada di Divine Dragon Manor, dia diintimidasi oleh Duan Tianying. Bukankah kamu anjing Ningki? Sekarang dia dalam bahaya, kenapa kamu tidak menyelamatkannya? Saya berangkat sekarang. Duan Tianying mencibir dan berkata kepada Duan Hualian dan Duan Fei-Fei, ayo pergi. Melihat mereka bertiga pergi, murid luar lainnya ragu-ragu sejenak dan langsung berlari menuju pintu keluar tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Taibing. Ayo pergi. Jiwa Naga ini bukanlah sesuatu yang bisa kita provokasi. Taibing menghela nafas dan juga berbalik untuk pergi. Tidak lama kemudian, hanya tersisa Duan Yingjun, Situ Yi, dan yang lainnya. Kakak, ayo pergi. Dengan kekuatan kita, kita tidak bisa melawan naga ini. Kata Situ Ming. Teman-teman, Ningki masih di sana. Kita harus pergi dan membantunya. Kata Duan Yingjun. Saudara Duan, bukannya kami tidak mau membantu, tapi lihatlah kekuatan naga itu. Bisakah kita mengalahkannya? Orang bijak tunduk pada keadaan. Cepat panggil Ningki untuk melarikan diri. Situ Ren menggelengkan kepalanya dan berkata. Situ Yi ragu-ragu sejenak, lalu menangkupkan tangannya ke arah Duan Yingjun dan dengan cepat lari menuju pintu keluar. Ningki dengan tenang menatap Raja Naga Iblis kegelapan dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak bisa dimaafkan. Bagaimana kamu akan menghukumku? Jejak ejekan muncul di mata Raja Naga Iblis kegelapan. Semut, temanmu sudah melarikan diri. Apakah kamu tidak takut sama sekali? Ningki menoleh untuk melihat. Memang benar, selain Duan Yingjun, tidak ada orang lain di kejauhan. Kelompok orang ini berlari sangat cepat. Namun, Naga ini sangat tenang. Jelas, segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dia memberi isyarat kepada Duan Yingjun untuk tidak mendekat dan kemudian tersenyum pada Raja Naga Iblis kegelapan. Entah aku takut atau tidak, kamu tetap ingin membunuhku. Mengapa saya harus takut? Pintu keluarnya mungkin sudah ditutup sekarang. Jika tidak, mengingat sifat ras Naga yang penuh dendam, akankah mereka membiarkan mereka pergi? Hahaha, kalian manusia pintar sekali. Raja Naga Iblis kegelapan tertawa keras. Mungkin karena sudah terlalu lama tidak berbicara dengan siapapun, dia tidak terburu-buru membunuh Ningki. Di sisi lain, Hua Wushang adalah orang pertama yang berlari menuju perbatasan. Jejak kegembiraan muncul di wajahnya. Selama dia keluar dari tempat ini, dia akan aman. Dia memikirkan harta karun di cincin semesta miliknya. Saat itu, dia merasa cemas dan tidak memeriksanya dengan cermat. Bagaimanapun, itu pasti sangat berharga. Menurut aturan Klautri Singsek, dia hanya perlu menyerahkan 70%. Dengan 30% sisanya, dia akan mampu menerobos Kaisar Dou dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, Hua Wushang tertawa keras dan bergegas menuju perbatasan. Kemudian, dengan keras, dia menabrak batas. Karena dia tidak siap dan tidak memiliki doki untuk melindungi tubuhnya, hidung dan wajahnya membengkak. Dia terjatuh ke tanah, darah mengalir dari hidungnya. Jantungnya berdetak kencang. Dia segera bangkit dan mencoba keluar dari batas itu lagi. Pada akhirnya, dia dengan sedih menemukan bahwa ada kekuatan misterius di perbatasan yang menghalangi dia. Dia tidak bisa keluar sama sekali. Kamu, teruslah berlari. Sebuah suara dingin terdengar di belakangnya. Hua Wushang berbalik dengan linglung dan melihat Fang Jing tersenyum dingin padanya. Apakah ada masalah dengan batasnya? Kakak laki-laki Fang Jing dan kakak laki-laki kedua buru-buru berlari ke perbatasan untuk memeriksa dan menemukan bahwa mereka juga tidak bisa keluar. Kalian bertiga, yang terpenting sekarang adalah mencari cara untuk meninggalkan tempat ini. Hua Wushang tertawa datar dan berkata, Haha, kamu Hua Wushang kan? Putra ilahi dari Sekte Ilahi Lima Racun. Serahkan cincin semestamu kepadaku dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, jika Anda membiarkan saya keluar, saya pasti akan membawa orang ke Sekte Lima Racun Ilahi Anda. Pemimpin Sekte, Hua Yeyu, hanyalah Dozun bintang satu, bukan? Fang Jing tertawa dingin. Kamu, saya sekarang adalah murid dari Klautri Singsek. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda adalah murid keluarga Fang. Apa menurutmu aku tidak tahu kalau ada ratusan ribu murid di Istana Suci Fang. Kamu hanyalah doang puncak, dan kamu ingin mengancam ibuku. Lelucon yang luar biasa. Ekspresi Hua Wushang sedikit berubah saat dia berkata dengan dingin. Fang Jing baru saja hendak menyerang ketika si Tuyi, Taibing dan yang lainnya tiba. 307. Hua Wushang, serahkan barang-barang itu dan bagi secara merata. Jika tidak, kami tidak akan ikut campur. Seorang murid luar dari Klautri Singsek berkata dengan keras. Ia masih berpikir untuk mengambilnya sendiri. Sungguh tidak tahu malu. Ekspresi Hua Wushang menjadi semakin jelek. Dia ingin mencabik-cabik orang-orang ini. Namun, dia tidak punya pilihan selain tersenyum dan berkata, saya tidak ingin menanggung semuanya untuk diri saya sendiri. Ketika saatnya tiba, Penatua Meng pasti akan memberi hadiah kepada semua orang dengan murah hati. Hua Wushang tidak keluar, tapi dia dihadang oleh tiga orang dari keluarga Fang. Mungkinkah? Taibing mengerutkan kening dan menatap Fang Jing. Tidak bisakah kita keluar? Kami tidak bisa keluar. Fang Jing menganggup dan tersenyum dingin. Kalau tidak, dia tidak akan seperti ini. Lalu, dia melirik Hua Wushang. Kenapa kita tidak bisa keluar? Orang-orang Miaoli terkejut dan segera berjalan ke depan penghalang untuk memeriksanya. Ada kekuatan misterius di dalamnya. Mari kita semua bekerja sama dan melihat apakah kita dapat membuka penghalang secara paksa. Kalau tidak, jika naga itu membunuh Ningki dan mengejar kita, kita semua akan mati di sini. Orang-orang Miaoli berbalik dan berkata. Kita bisa mencobanya. Si Tuyi mengangguk. Raja Puncak Dou, majulah. Kami akan menyerang terlebih dahulu. Teriak orang-orang Miaoli. Masing-masing dari 10 faksi plus memiliki 3 hingga 4 puncak doang. Ada total 40 hingga 50 orang yang ditambahkan ke dalam campuran. Semua orang berdiri bersama dan melepaskan keterampilan bela diri terkuat mereka pada saat yang sama di bawah komando Fang Jing. Ada teknik telapak tangan, teknik tinju, teknik pedang, dan teknik pisau. Selain douqi biasa yang berwarna ungu, ada juga berbagai macam douqi dengan warna berbeda. Lusinan teknik bela diri yang berbeda berkumpul dan menabrak penghalang berwarna biru. Kekuatan ini kemungkinan besar akan menyebabkan bahkan puncak dou huang mati karena kebencian. Ledakan. Saat asap menghilang, tidak ada perubahan pada penghalangnya. Kami tidak punya cukup orang. Raja dou bintang 9, keluar juga. Kata orang-orang Miaoli. Fang Jing meliriknya dan berkata dengan dingin, tidak perlu. Semuanya, keluarlah. Dia jauh lebih berpengaruh daripada masyarakat Miaoli. Bagaimanapun, dia adalah murid keluarga Fang. Oleh karena itu, semua orang melangkah maju. Ribuan Raja Dou menyerang dengan kekuatan penuh. Bahkan Dou Zhong bintang 1 biasa akan terluka parah jika tidak mati. Serangan itu mendarat di penghalang biru, tapi bahkan tidak menimbulkan riak. Ekspresi Fang Jing sedikit berubah. Dia berbalik untuk melihat ke arah altar dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya khawatir naga raksasa itu adalah kunci bagi kita untuk meninggalkan tempat ini. Jika tidak mati, tidak akan ada yang bisa pergi. Ini sangat kuat. Jika kita melewatinya, kita bahkan tidak akan bisa menggigitnya. Bagaimana kita membunuhnya? Menurutku bahkan di akun Penatua bukanlah tandingannya. Seorang murid sekte luar dari Cloud Rising Sek mengerutkan kening. Ningki masih di sana. Mengapa kita tidak pergi dan melihat apa yang terjadi? Situren ragu sejenak sebelum berkata. Aku khawatir dia sudah mati. Hua Hu Xiang mencibir. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatan naga hitam raksasa itu adalah sesuatu yang bahkan Sentu Yuanba, Douzong bintang enam, tidak dapat membandingkannya. Kemungkinan besar ia memiliki kekuatan bintang sembilan atau puncak Douzong. Membunuh Douwang bintang enam yang sedikit lebih kuat bahkan tidak akan memakan waktu lama. Itu tidak benar. Jika dia mati, para naga seharusnya sudah berada di sini sekarang. Mata situ Mingdeng berbinar. Apakah maksudmu Ningki belum mati? Seseorang bertanya dengan ragu. Sangat mungkin. Bagaimanapun, kita tidak bisa meninggalkan tempat ini sekarang. Apakah kita hidup atau mati? Pada akhirnya kita harus menghadapinya. Daripada menunggu kematian di sini, lebih baik kita mengambil inisiatif untuk pergi dan melihat apa yang terjadi. Kata situ Mingdeng. Kalau begitu ayo pergi. Situ Yi menganggup dan memimpin untuk berjalan kembali setelah mengatakan itu. Kalau begitu, kami benar-benar tidak bisa keluar. Kalau begitu Hua Hu Xiang pasti sangat kecewakan. Sudut mulut Ningki membentuk senyuman. An, sampai kamu masih bisa berbicara dengan riang di depanku saat ini, sepertinya identitasmu juga tidak sederhana. Anda sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang ahli. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Namun, jika kamu membuka mulut dan memohon kepadaku, aku mungkin akan berbelas kasihan dan melepaskanmu. Mata setan raja naga iblis kegelapan berkedip-kedip dengan tatapan licik. Itu jelas bermain dengan Ningki seperti kucing yang menggoda tikus. Setelah selesai, ia akan menyerang dan membunuh Ningki. Bagaimana mungkin Ningki tidak mengetahui apa yang dipikirkannya? Dia tersenyum tipis dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku mohon padamu. Tepat ketika raja naga iblis kegelapan berpikir bahwa Ningki benar-benar akan membuka mulutnya dan memohon belas kasihan, Ningki tiba-tiba melompat dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Delapan belas naga menundukkan telapak tangan. Lima harimau mendobrak gerbang pedang. Naga melahap api neraka. Ningki memegang pedang di tangan kanannya dan memanggil semua api devian di tubuhnya untuk menyerang raja naga iblis kegelapan. Berani sekali kamu. Raja naga iblis kegelapan langsung marah. Semut yang siap digoda sampai mati justru berinisiatif menyerang. Ini jelas meremehkannya. Dengan memutar tubuhnya, ekornya yang besar melesat di udara dan menabrak Ningki dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, teknik telapak tangan Ningki, teknik pedang, dan api neraka naga pemakan semuanya mendarat di ekornya. Kemudian, Ningki dengan kasar memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Si Tuyi dan yang lainnya kebetulan berjalan kembali dan melihat pemandangan ini. Hua Hu Xiang berada di belakang kelompok. Ketika dia melihat Ningki dikirim terbang dengan satu pukulan, wajahnya menunjukkan ekspresi sombong. Namun saat ini, sebagian besar orang merasa berada pada situasi yang sama. Bos, kamu baik-baik saja. Duan Yingjun melompat ketakutan dan buru-buru berlari menuju Ningki. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan bahwa si Tuyi dan yang lainnya telah kembali. Dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, tapi dia mengkhawatirkan Ningki dan tidak terlalu memikirkannya untuk saat ini. Saya, saya baik-baik saja. Ningki melambaikan tangannya dan berdiri sendiri. Serangan ini telah menghilangkan lebih dari 53 ribu HP. Dari kelihatannya, dia hanya bisa menahan tiga serangan dari Raja Naga Iblis kegelapan. Dia mengeluarkan pil peremajaan tingkat tinggi bumi dan menelannya, langsung memulihkan HP-nya hingga penuh. Apa, dia menerima serangan langsung dari naga tingkat tujuh dan benar-benar selamat. Astaga, apakah ini benar-benar Raja Pejuang? Seseorang melihat pemandangan ini dengan kaget. Ekspresi Hua Hu Xiang sangat jelek. Dia masih belum mati. Hidup makhluk terkutuk ini sungguh sulit. Cara Fang Jing memandang Ningki sedikit berubah. Tiba-tiba, dia sedikit penasaran tentangnya. Naga melahap api neraka. An, bagaimana kamu mendapatkan devian flame semacam ini? Raja Naga Iblis kegelapan merasakan sakit yang luar biasa di ekornya. Itu adalah rasa sakit karena jiwanya terbakar. Itu seratus kali lebih kuat daripada saat ia memiliki tubuh fisik. Ningki memandang Raja Naga Iblis kegelapan dengan dingin, berdoa dalam hatinya agar api neraka naga pemakan akan berlaku. Sayangnya, peringkat Raja Naga Iblis kegelapan terlalu tinggi. Api neraka naga pemakan tidak dapat membunuhnya secara instan. Ekor yang bersentuhan dengan api neraka naga pemakan terpotong dengan sendirinya, menghilang antara langit dan bumi. Kemudian, bagian ekor yang terpotong dibuat ulang, persis sama dengan yang baru saja dipotong. Selain itu, delapan belas telapak tangan naga yang menundukan dan pedang pembunuh naga tampaknya tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Raja Naga Iblis yang mengerikan menatap Ningki dengan dingin. Hanya semburan api hitam di tanduknya yang bisa menunjukkan betapa marahnya dia. He he, rasanya tidak enak ya. Apakah itu menyakitkan? Omong-omong, api neraka naga pemakan ini diperoleh dari kuburan nagamu. Itu adalah hal yang tepat untuk digunakan untuk membunuh orang sepertimu yang masih ingin melakukan dosa bahkan setelah kematian. 308. He he, ha ha ha, ha ha ha. Tawa Raja Naga Iblis kegelapan semakin keras. Mereka yang memiliki kultivasi lebih rendah bahkan terpaksa mundur beberapa langkah karena gelombang suara yang menakutkan. Ia marah. Semua orang ketakutan. Tak satupun dari kalian bisa pergi hari ini. Aku akan membunuhnya terlebih dahulu, lalu aku akan menangani kalian semua. Raja Naga Iblis kegelapan tertawa gila-gilaan dan mengepakkan sayapnya ke arah Ningki. Meskipun tubuhnya besar, ia mencapai Ningki dalam sekejap. Mulutnya yang seperti jurang terbuka lebar dan menggigit Ningki. Semua orang secara tidak sadar mundur beberapa ratus sang jauhnya. Beberapa dari mereka yang lebih pengecut bahkan melarikan diri menuju pintu keluar. Ningki langsung menutupi seluruh tubuhnya dengan api karma naga pemakan. Gigit aku. Ningki mencibir. Raja Naga Iblis yang mengerikan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Pada saat berikutnya, ekor raksasanya menghantam Ningki. Ningki terlempar beberapa ratus sang jauhnya seperti bola golf. Kemudian, sosok Raja Naga Iblis yang mengerikan perlahan menghilang. Yang membuat semua orang ngeri, Raja Naga Iblis yang mengerikan telah muncul di belakang Ningki dengan kecepatan yang tak terlukiskan dan menyerangnya dengan ekornya lagi. Itu mempermainkan Ningki. Si Tuyi berkata sambil mengerutkan kening. Semuanya, ayo serang bersama. Aku tidak percaya naga mati ini bisa menghentikan begitu banyak dari kita, Raja Pertempuran. Duan Yingjun meraung dan menyerang Raja Naga Iblis kegelapan. Pada akhirnya, dia dengan canggung menemukan bahwa tidak ada yang menanggapi panggilannya. Apa menurutmu dia akan membiarkan kita pergi setelah membunuh Ningki? Jika kita tidak menyerang sekarang, apakah kita akan menunggu sampai dia membunuh kita satu per satu? Duan Yingjun berkata dengan marah. Aku akan pergi bersamamu. Tiba-tiba, seorang wanita berdiri. Tingkat kultivasinya rendah, tetapi Duan Yingjun memiliki kesan tertentu terhadapnya. Dia juga merupakan murid luar dari Cloud Risingsek. Ningki baru saja menyelamatkan nyawanya. Baiklah. Duan Yingjun tergerak. Kemudian, mereka berdua menyerang Raja Naga Iblis kegelapan seolah-olah mereka sedang menghadapi kematian dengan tenang. Ayo pergi. Situyi berkata dengan acuh tak acuh. Mati dengan telur menghadap ke langit. Situ Ren mencibir. Kami dari klan Situ bukanlah pengecut. Situ Mingdeng berkata sambil tersenyum. Entah dia mati, atau kita yang mati. Saudara-saudara klan Situ yang tersisa merespons satu demi satu. Di bawah pimpinan Situyi, mereka dengan berani menyerang Raja Naga Iblis yang mengerikan. Baiklah. Seorang murid sekte luar Cloud Rishing sekte menghela nafas dan mengikuti dari belakang. Saat mereka memimpin, semakin banyak orang yang bergabung dengan grup. Namun, lebih banyak orang yang takut mati. Mereka masih berharap mendapat keberuntungan dan tidak berani mengambil inisiatif menyerang Raja Naga Iblis yang mengerikan. Di dalam sekte Cloud Rishing, hanya Taibing dan Situyi, dua puncak doang yang bergerak. Miao Liren, Hua Wuxiang, dan tiga puncak doang lainnya berdiri di tempat mereka berada. Ekspresi mereka berubah beberapa kali, tapi mereka tetap tidak bergerak. Sangat kuat. Ningki dipukuli hingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika dia tidak meminum pil pengembalian musim semi tingkat tinggi satu demi satu, dia pasti sudah kehilangan nyawanya sejak lama. Namun, Raja Naga Iblis yang mengerikan juga tidak menjalaninya dengan mudah. Setiap kali ia menyerang Ningki, sebagian ekornya akan hilang. Mengisi. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, Duan Yingjun dengan gila-gilaan terbang dan menebas Raja Naga Iblis yang mengerikan. Ningki menemukan ada lebih dari 200 doang di belakangnya. Ada murid sekte luar dari Cloud Rishing Sek dan doang dari vaksi lain. Saat ini, jejak kegilaan muncul di wajah mereka. Semut. Raja Naga Iblis yang mengerikan menoleh untuk melihat. Sudut mulutnya membentuk senyuman mengejek saat ia mengabaikan serangan mereka dan terus menyerang Ningki. Namun, hanya dengan pandangan sekilas ini, Ningki menemukan peluang. Voucher pemanggilan perunggu muncul di tangannya. Pada saat yang sama, serangan Duan Yingjun dan yang lainnya menghujani Raja Naga Iblis yang mengerikan. Sayangnya, hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Ia hanya mengepakkan sayapnya dan semua orang terlempar ke tanah seperti nyamuk. Beberapa doang dengan hanya satu atau dua bintang budidaya terluka parah. Duan Yingjun, misalnya, langsung pingsan setelah mendarat di tanah. Si Tuyi, Tai Bing, dan yang lainnya juga tidak mengalami kesulitan. Mereka memuntahkan banyak darah dan merasakan kekuatan misterius menyerang tubuh mereka, menyebabkan mereka kehilangan kendali atas doki mereka. Semuanya, telah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Mereka sudah selesai, Duan Tianying bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat pemandangan itu dengan linglung. Duan Hualian dan Duan Fei Fei berdiri di belakang Duan Tianying, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Duan Hualian berkata dengan suara rendah, Saya belum ingin mati. Saya belum membalas dendam. Saya pernah bersumpah bahwa setelah saya menjadi murid Sekte Dalam dari Sekte Cloud Rising, saya pasti akan kembali ke rumah Markis untuk menjemput ibu saya dan membunuh orang yang tidak berperasaan itu. Aku tidak ingin mati. Saat dia mengangkat kepalanya, wajahnya sudah berlinang air mata. Saya adalah putra dewa dari Sekte Dewa Lima Racun. Cepat atau lambat, saya akan mengambil alih Sekte Dewa Lima Racun dan menjadi dou sun. Bagaimana aku bisa mati di sini? Hua Hu Xiang menatap Raja Naga Iblis yang mengerikan dengan tatapan tegas di matanya. Li Dong Sui, yang membantunya memblokir serangan ketiganya dari keluarga Fang, muncul di belakang Hua Hu Xiang. Ada tatapan gila di matanya saat dia memandang Hua Hu Xiang dengan sombong. Dia tertawa liar di dalam hatinya. Hahaha, tak kusangka hari ini akan datang untukmu. Jadi bagaimana jika Anda adalah putra ilahi? Kamu akan tetap mati di sini bersamaku. Kakak ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kedua saudara laki-laki Fang Jing memandangnya dengan ngeri. Saya berharap dia akan kembali ke altar setelah makan sampai kenyang. Saya kira dia tidak akan bisa lama-lama keluar dari altar. Kalau tidak, itu akan muncul sejak awal. Mengapa harus menunggu sampai Ningki membantai begitu banyak jiwa naga peringkat enam? Fang Jing berkata dengan ekspresi jelek. Semua orang berharap mereka beruntung. Tak satupun dari mereka berencana menjadi seperti si Tuyi dan yang lainnya, seperti ngengat api. Ini adalah sifat manusia. Raja Naga Iblis yang mengerikan tertawa dan memandang Ningki dengan mengejek. Lihatlah mereka, betapa bodoh dan tak kenal takutnya. Mereka berani mengambil inisiatif untuk menyerang Raja Naga Iblis yang mengerikan. Ningki tersenyum. Sebelum kamu membunuhku, aku punya pertanyaan untukmu. Hahaha, bicaralah. Aku terlalu bahagia hari ini. Raja Naga Iblis yang mengerikan tertawa. Apakah kamu masih memiliki keturunan di Dongsuan? Dia juga Naga Iblis. Dia menyebut dirinya Raja Naga Iblis. Ningki tersenyum. Apa? Kejutan muncul di mata Raja Naga Iblis yang mengerikan. Kamu tidak perlu menjawab. Saya mengerti. Saat aku keluar, aku akan membunuhnya dan membiarkan dia menemanimu. Jangan khawatir. Ningki tersenyum tipis dan berkata dalam hatinya. Aktifkan voucher pemanggilan perunggu. Pasti ada ahlinya. Ningki berdoa dalam hatinya. Voucher pemanggilan perunggu di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Bahkan Raja Naga Iblis yang mengerikan terkejut dan tanpa sadar mundur selangkah. Apa yang terjadi? Semua orang memandang Ningki dengan kaget. 309. Setiap kisi pada roda merupakan kategori kecil, dari rendah hingga tinggi, dengan yang tertinggi adalah Kaisardo. Dalam sekejap mata, jarum berhenti pada kategori kecil. Selanjutnya, sosok perlahan mengembun di depan Ningki. Mungkinkah Nenek Moyang datang untuk menyelamatkan kita? Semua orang berpikir dengan semangat saat melihat pemandangan ini. Siapa itu? Saya dengan jelas menutup pintu masuk. Mengapa seorang ahli masih datang ke sini? Raja Naga Iblis yang mengerikan merasakan aura yang tidak lebih lemah dari sebelumnya, bahkan mungkin lebih kuat. Tidak lama kemudian, seorang pemuda yang sangat tampan dengan rambut sebahu muncul di depan Ningki. Dia mengenakan jubah putih dan berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Tuan, apa yang bisa saya bantu? Dia bertanya dengan acuh-ta'acuh. Litan Hua, tolong bunuh naga jahat di hadapanku ini. Kata Ningki. Dia sedikit tidak percaya diri. Oh. Pemuda itu mengangguk. Matanya tiba-tiba beralih ke Raja Naga Iblis yang mengerikan dengan tatapan tajam. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan belati terbang sepanjang tiga inci terbang menuju Raja Naga Iblis yang mengerikan dengan kecepatan secepat kilat. Raja Naga Iblis yang mengerikan tidak dapat bereaksi tepat waktu dan tertusuk dari kepala hingga ekor oleh belati terbang. Hahaha, serangan semacam ini tidak akan menyakitiku sama sekali. Raja Naga Iblis yang mengerikan melihat ke bawah ketubuhnya, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa dengan gila-gilaan. Matanya penuh ejekan saat melihat ke arah Ningki dan Litan Hua. Benarkah? Pemuda itu tersenyum tipis. Tiba-tiba, sinar cahaya kemasan keluar dari tubuh Raja Naga Iblis yang mengerikan, lalu dua, tiga, dan tak lama kemudian, sinar emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Naga Iblis yang mengerikan mengungkapkan sedikit ketakutan di matanya saat dia menatap pemuda itu dengan wajah tidak percaya. Hahaha, itu yang kamu dapat. Ningki buru-buru melemparkan api neraka pemakan naga ke arah Raja Naga Iblis yang mengerikan sebelum api itu benar-benar hilang. Api karma pemakan naga ini adalah sedotan yang mematahkan punggung unta. Raja Naga Iblis yang mengerikan melolong dengan sedih dan meledak dengan ledakan. Pecahan jiwa naga berubah menjadi titik cahaya yang menghilang ke udara. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil membunuh Raja Naga Iblis mengerikan jiwa naga bos tingkat 7. 50 ribu poin pengalaman diperoleh. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil naik level. Tuan Rumahnya sekarang adalah Dou Wang Bintang 7. Tubuh Ningki diselimuti lapisan cahaya putih. Dia merasa bahwa Doki di tubuhnya sekali lagi meningkat 70 hingga 80 persen, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh 5 ribu koin pembunuh naga. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah menelan api karma naga dan naik ke posisi ke 73 dalam daftar api luar biasa. Ding, karena Tuan Rumah telah membunuh jiwa utama kuburan naga ini, tampilan penuh kuburan naga ini akan segera terungkap. Ningki sangat gembira dengan 5 notifikasi sistem berturut-turut, terutama yang terakhir. Apakah gambar lengkapnya akan segera dirilis? Kemungkinan besar ruang yang mereka lihat sekarang hanyalah sebagian kecil saja, dan buah yang disebutkan Liu Yuanhao ada di bagian yang belum terbuka. Ningki memeriksa atributnya sendiri. Pembawa acara, Ningki. Level, bintang 7 doang. Pengalaman, 0 per 1 juta 200 ribu. Metode budidaya, seni naga gajah perajna level 4, 16.500 per 100 ribu. Teknik seni bela diri, 18 telapak tangan penakluk naga, level 5, 1.356 per 1 juta. Lapisan keempat dari pedang 5 harimau pemecah gerbang kelas atas, 7.700 per 100 ribu. Poin kesehatan, 1.13450. Alkimia, alkemis tingkat keempat, kemahiran, 145 ribu per 1 juta. Poin pembunuh naga, 1.03460. Ningki sangat puas dengan perolehannya kali ini. Tidak hanya dia berhasil menerobos, tetapi kekuatan api naga karma juga meningkat. Yang terpenting, koin pembunuh naga miliknya telah melebihi 100 ribu untuk pertama kalinya. Li Tan Hua, terima kasih. Ningki menangkupkan tangannya ke arah Li Sun Huan. Dia benar-benar tidak menyangka belati terbang kecil akan sekuat itu di tangannya. Ia bahkan bisa membunuh Raja Naga Iblis kegelapan dalam sekejap. Seperti yang diharapkan dari seorang Dou Sun. Li Sun Huan tersenyum tipis. Saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke udara. Ningki menghela nafas. Jika dia bisa memanggilnya secara permanen dan menyuruhnya mengikuti di sisinya, dia pasti akan menjadi senjata pembunuh yang hebat. Raja Naga Iblis kegelapan dibunuh oleh orang itu dalam sekejap. Siapa dia? Kenapa dia muncul sedemikian rupa dan pergi sedemikian rupa? Hua Hu Shang menatap kosong ke arah Ningki. Semua orang, termasuk Tai Bing dan Si Tu Yi, yang menyaksikan adegan ini, tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Tianying, dia sebenarnya mengetahui keberadaan seperti itu. Sebaiknya kita tidak memprovokasi dia di masa depan. Duan Hualian berkata dengan terkejut dan gembira. Meskipun Duan Tianying merasa lega, dia tidak merasa senang karena suatu alasan. Ningki sekarat di tangan Raja Naga Iblis kegelapan adalah akhir yang ingin dia lihat, bukan? Hebat, Raja Naga Iblis kegelapan sudah mati. Kita bisa meninggalkan tempat ini. Cepat, lihat apakah perbatasannya terbuka. Seseorang berteriak. Hua Hu Shang bereaksi dan menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Fang Jing yang tadinya ingin bertanya pada Ningki tentang latar belakang Li Sun Huan, langsung mengejar Hua Hu Shang saat melihat adegan ini. Jangan biarkan Hua Hu Shang lolos. Miaoli berteriak dan mengikuti dari belakang. Tidak lama kemudian, selain para Do Wang yang menyerang Raja Naga Iblis kegelapan bersama Duan Ying Jun dan terluka para oleh sayapnya, semua orang pergi seperti air pasang. Mereka bahkan tidak menyapa Ningki, juga tidak berani memandangnya. Mereka sepertinya merasa bersalah dan sedikit bersalah. Saudara situ, kakak senior Tai Bing, semuanya, apakah kalian baik-baik saja? Ningki berjalan ke sisi Duan Ying Jun, membuka paksa bibir tebalnya, dan melemparkan pil peremajaan tingkat bumi atas ke dalamnya. Kemudian, dia memandang semua orang dan bertanya. Ahem, kakak Ning, aku baik-baik saja. Aku hanya perlu mengatur napasku. Si Tuyi terbatuk dua kali dan berkata sambil tersenyum. Tai Bing menggelengkan kepalanya dengan tenang, aku juga baik-baik saja. Duan Ying Jun perlahan terbangun saat ini. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan tidak melihat Raja Naga Iblis kegelapan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi? Apakah kita semua sudah mati? Kau lah yang mati. Si Turen tertawa dan memarahi. Ah, di mana naga itu? Duan Ying Jun bingung. Dia dibunuh oleh seseorang. Omong-omong, saudara Ning, siapakah ahli tadi? Si Tuyi bertanya pada Ningki. Itu sepupu jauhku. Dia seharusnya lewat. Ningki tersenyum tipis. Mendengar ini, semua orang langsung kagum. Mungkinkah Ningki juga berhubungan dengan salah satu dari sembilan klan besar? Mendengar Ningki mengatakan bahwa itu adalah sepupunya, situ Mingdeng diam-diam menebak dalam hatinya. Pada akhirnya, dia merasa tebakannya sangat masuk akal. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang keras terdengar dari jauh. Gunung tempat altar dibangun perlahan-lahan tenggelam. Ketika asap menghilang, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa ada dunia lain di balik gunung. Dibandingkan dengan tanah tempat mereka berdiri, itu bisa dianggap sebagai surga. Mungkinkah disinilah pengorbanan sebenarnya? Taibing berkata dengan kaget. 310. Ayo kita lihat. Ningki tersenyum. Mungkin karena mereka semua terluka para oleh Raja Naga Iblis kegelapan, jadi mereka mengembangkan persahabatan. Siapapun yang memiliki pil penyembuhan tambahan akan diberikan satu sama lain. Ketika luka mereka hampir sembuh, mereka bangkit dan berjalan menuju hutan. Di sisi lain. Setelah Hua Wuxiang melihat penghalang itu, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Namun, dia juga sedikit takut menabraknya seperti terakhir kali, jadi dia memperlambat kecepatannya. Mati untukku. Fang Jing tiba-tiba muncul di belakangnya dan memukul punggung Hua Wuxiang dengan telapak tangannya. Seluruh tubuh Hua Wuxiang terkena telapak tangannya dan terbang ke penghalang. Dia tidak menabrak tembok seperti yang diharapkan. Sebaliknya, dia dengan lancar melewati penghalang dan kembali keluar. Sial. Sedikit lagi. Wajah Fang Jing menunjukkan sedikit kemarahan. Sekelompok monster tua mengepung penghalang. Tiba-tiba melihat Hua Wuxiang, wajah mereka menunjukkan sedikit kegembiraan. Meng Qingling melangkah maju dan berkata, bagaimana situasi di dalam? Apakah seseorang mengejarmu? Hua Wuxiang memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menunjukkan sedikit senyuman pahit saat dia berkata, ada tiga orang dari keluarga Fang yang mengejarku. Penatua Meng, Anda harus membantu saya. Meng Qingling melirik Fang Seng Nan dan mencibir, karena kamu sudah keluar, tidak ada yang berani bergerak. Bagaimana situasi di dalam? Cepat beritahu aku. Saat ini, Fang Jing dan yang lainnya juga keluar dari penghalang. Dia dengan dingin menatap Hua Wuxiang dan kemudian berdiri di belakang Fang Seng Nan. Dia berbisik, Elder, murid ini tidak menangani masalah ini dengan baik. Tolong hukum saya. Fang Seng Nan melihat ekspresi ketiganya dan tahu bahwa kali ini tidak ada panen. Namun, menurut praktik yang biasa, dia masih mencari ketiga cincin interspatial. Benar saja, selain beberapa tulang naga, tidak ada yang lain. Yang lainnya juga keluar dari penghalang satu demi satu. Monster-monster tua itu memandang murid-murid keluarga mereka dengan penuh harap. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka bahkan tidak memiliki sehelai rambut pun, wajah mereka menjadi jelek seolah-olah mereka baru saja makan kotoran. Siapa yang membawa barang-barang itu ke dalam? Fang Seng Nan berkata dengan dingin. Pada saat ini, setiap orang telah berdiri di belakang leluhur mereka sekali lagi, dan ada perbedaan yang jelas di antara mereka. Setelah mendengar kata-kata Fang Seng Nan, banyak mata langsung tertuju pada Hua Wuxiang. Bibir Meng Kingling membentuk senyuman, apa yang kamu dapatkan dari dalam? Hua Wuxiang dengan bangga mengalihkan pandangannya ke kerumunan, lalu berkata kepada Meng Kingling, melapor kepada Penatua Meng, saya telah mengambil kembali semua barang di altar, tetapi saya tidak punya waktu untuk melihatnya. Mereka, saya harap Penatua Meng dapat melihatnya. Kemudian, dia mengeluarkan cincin interspatial dan menuangkan itemnya satu per satu. Ada pedang, pedang, tombak, botol porselen kecil, dan beberapa baju besi. Jumlahnya harus sekitar 70 hingga 80. Senjata dou kuno dan pil obat kuno. Apakah di dalamnya ada pil penekan kecantikan? Selain Meng Kingling dan Fang Seng Nan, inilah yang paling dihargai oleh monster tua. Meng Kingling membuka salah satu botol dan ekspresinya sedikit berubah. Itu kosong. Kemudian, dia membuka botol kedua dan masih kosong. Tidak ada apa-apa di sini. Lihat sendiri. Kata Meng Kingling. Jejak ketidakpercayaan muncul di mata Hua Wuxiang. Dia secara pribadi memeriksanya, dan memang, setelah memeriksa kedua puluh botol itu, tidak ada satupun pil obat. Untungnya, saya masih memiliki senjata pertarungan kuno ini. Aku seharusnya bisa menukarnya dengan kristal roh yang cukup banyak. Hua Wuxiang bersuka cita. Bibir Fang Seng Nan membentuk senyuman mengejek, botolnya kosong. Senjata pertarungan ini, apakah juga palsu? Bagaimana senjata pertarungan makam naga bisa palsu? Hua Wuxiang dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Kemudian, dia memandang Meng Kingling dengan penuh harap, menunggunya menilai senjata pertarungan kuno ini. Meng Kingling mengulurkan tangannya dan sebilah pisau terus jatuh ke tangannya. Telapak tangannya mengeluarkan jejak Betelki, dan begitu memasuki bilahnya, itu berubah menjadi bubuk. Hua Wuxiang tercengang. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Dia segera mengambilnya dan mengujinya. Selama Betelki memasuki tubuhnya, itu berubah menjadi bubuk. Fenomena ini sangat normal. Ketika senjata pertarungan tidak dirawat dan dicuci dengan baik seiring waktu, senjata tersebut tidak akan mampu menahan pemasukan Betelki. Senjata pertarungan semacam ini tidak berbeda dengan sampah. Hahaha, sepertinya dia memungut tumpukan sampah. Fang Jing tidak bisa menahan tawa mengejek. Kakak laki-lakinya dan kakak laki-lakinya yang kedua tertawa setuju. Mereka memandang Hua Wuxiang dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Dia telah dikejar beberapa kali karena senjata tersebut. Dia hampir terluka parah. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa ini hanyalah sampah. Itu bahkan tidak sebanding dengan senjata biasa. Ketika semua senjata pertarungan kuno telah berubah menjadi bubuk, wajah Meng Qingling menunjukkan sedikit kemarahan. Tidak masalah dia tidak mendapatkan apa-apa, tapi ekspresi mengejek Fang Seng Nan membuatnya sangat marah. Sepertinya perjalanan ini sia-sia. Monster tua menghela nafas pelan. Meng Qingling mengalihkan pandangannya ke seluruh murid sekte Cloud Rising dan mengerutkan kening, masih ada beberapa orang yang belum keluar. Apakah mereka mati, atau... Eh, wajah semua orang menunjukkan sedikit rasa malu. Mungkinkah mereka penakut, jadi mereka lari duluan, dan orang-orang itu pemberani, jadi mereka tanpa rasa takut menyerang Raja Naga Iblis yang mengerikan, dan pada akhirnya terluka parah. Bicaralah, apa yang terjadi? Meng Qingling dengan dingin menatap Hua Wuxiang. Hua Wuxiang masih tenggelam dalam kesedihan, tetapi ketika Meng Qingling menatapnya, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia buru-buru bereaksi dan memutar matanya, berkata, Seperti ini, Penatua Meng. Kami menemukan jiwa naga peringkat tujuh di kuburan naga ini. Mereka yang belum keluar pasti terluka karenanya. Jiwa naga peringkat tujuh. Lalu bagaimana kamu keluar? Fang Seng Nan dengan dingin bertanya. Kamu tidak punya hak untuk bertanya kepada murid-murid sekte Cloud Risingku. Meng Qingling melirik Fang Seng Nan, lalu berkata kepada Hua Wuxiang, Lanjutkan. Hua Wuxiang berkata dengan suara rendah, Kemudian, kami menemukan bahwa penghalang itu disegel oleh jiwa naga ini dan kami tidak dapat keluar. Kemudian, kami berencana untuk bertarung dengan jiwa naga peringkat tujuh, tetapi seorang ahli tiba-tiba muncul dan membunuh jiwa naga peringkat tujuh. Apa? Siapa yang bisa membunuh jiwa naga peringkat tujuh? Semua monster tua menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka sudah mengujinya. Eksistensi di atas level Dou Wang tidak bisa memasuki kuburan naga. Lalu siapa yang bisa membunuh jiwa naga peringkat tujuh yang setara dengan Dou Song? Kami juga tidak tahu. Dia tiba-tiba muncul lalu menghilang, tapi ada satu orang yang mengetahuinya. Penatua, Anda bisa bertanya padanya. Kata Hua Wuxiang. Siapa? Itu Ningki. Hua Wuxiang berbisik. Dia. Mengkingling sedikit mengernyit. Kita harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Jika memang ada Dou Song yang bisa memasuki kuburan naga, maka wajar jika murid luar dari sekte Cloud Rising Anda mendapatkan sampah ini. Saya khawatir barang bagus itu sudah diambil olehnya. Salah satu monster tua itu tertawa dingin. Tapi bagaimana dia bisa masuk? Kita semua ada di sini. Lupakan Dou Song, bahkan Dou Seng pun tidak bisa bersembunyi dari pandangan kita. Mungkin ada pintu masuk lain. Itu masuk akal. Mari kita tunggu mereka keluar dan bertanya. Terima kasih. Dan pinky- sama saya yang tidak ada di sini. Terima kasih. Terima kasih.